Halo, saya Dr. Ray Basrowi, saya seorang ahli kedokteran komunitas dan gisi komunitas. Jangan maklum dengan pikun. Untuk konsumsi kopi dan teh, intinya adalah kopi dan teh bukan merupakan makanan yang harus dihindari untuk ODD. Karena yang harus diperhatikan, apabila bagi ODD atau orang-orang dengan demensi yang sudah terbiasa minum kopi atau mengkonsumsi kopi dan teh secara reguler, justru jangan diberhentikan. Banyak penelitian yang sudah membuktikan, baik dari level evidence base yang sangat mumpuni, mengatakan bahwa justru ada beberapa substansi kimia pada kopi dan teh yang dapat membantu mood orang dengan ODD atau bahkan orang yang sudah mengalami demensia dalam kondisi yang lebih berat, itu dapat menjadi lebih tenang. Kemudian ada juga beberapa penelitian yang mengatakan ada substansi-substansi kimia yang dapat menghambat khusus protein, ada faktor-faktor protein yang dapat memperparah kondisi demensia hingga Alzheimer. Justru kopi dapat membantu. Memang penelitian ini penelitian skala besar pada level komunitas yang belum populer atau belum familiar. Tetapi intinya adalah tidak usah menghindari atau kemudian menghentikan konsumsi kopi dan teh. Memang kopi dan teh memiliki efek samping, yaitu dapat meningkatkan hidrasi. Biasanya begitu lebih sering minum kopi dan teh, orang akan kemudian lebih sering buang air kecil. Nah ini yang harus dijaga agar supaya setelah minum kopi dan teh, asupan cairan seperti minum air putih itu juga tetap harus dijaga. Jangan sampai kemudian berkurang nanti bisa menyebabkan dehidrasi. Yang mana dehidrasi juga apabila terjadi pada ODD dapat kemudian memperberat gejala mood swing dari ODD. Tetapi intinya adalah tidak perlu dihindari. Kemudian yang kedua, juga harus diperhatikan karena terutama pada teh itu, terutama pada teh yang langsung diseduh bukan dalam bentuk teabag. Karena teh itu sebenarnya juga mengandung ada beberapa komponen yang dapat menghambat penyerapan saat gisi, terutama saat gisi mikro. Itu sebabnya untuk ODD yang setelah makan teh, itu sebaiknya diberikan 1 atau 2 jam setelah makan. Ini untuk menghindari agar supaya saat intibitor mikronutrien yang terkandung pada teh, kemudian tidak dapat menghambat penyerapan saat-saat gisi mikro, terutama beberapa jenis vitamin, mineral, termasuk saat besi yang ada pada makanan yang sudah dikonsumsi. Terima kasih telah menonton!